Pemirsa hutan mangrove di Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung dibabat habis untuk dijadikan tambak udang ilegal. Aktivitas ilegal ini dilakukan oleh dua orang warga Kota Karang. Mereka membabat habis hutan mangrove yang berada di pesisir pantai Bandar Lampung. Tujuannya pun untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara menjual udang hasil tambak ke pasar. Mengetahui hal itu, Pamong setempat bersama Walhi Lampung melakukan sidak dan menegur warga agar tidak melanjutkan aktivitas ilegal tersebut. Pemilik tambang ilegal mengatakan cuaca ekstrim membuat hasil tangkapan ikan berkurang sehingga mereka berdua nekat melakukan kegiatan ilegal tersebut. Sementara itu, Lurah Kota Karang mengatakan pihaknya sudah tiga kali melayangkan surat peringatan namun pelaku masih saja Bandar. Pernama penambangan bawan mangrove oleh masyarakat kita, yang pertama kan sudah berapa kali kita lakukan, yang pertama pusatnya kita pampil. Kita pampil, kita kasih arahan bahwa itu dilarang untuk menebak. Tampun itu pun tidak berhasil. Yang berikutnya kita ambil langkah berikutnya, kita lapor ke wali sama Dinas Jumungan Hidup Provinsi. Nah, di situ sudah dilakukan perjanjian kesepakatan bahwa aktivitas tambang panggung dan pembuatan tambang dihentikan dan mereka berjanji untuk ditanam panggung balik panggung. Kini kedua warga tersebut telah diamankan. Dari Kota Bandar Lampung, Selda Andala, Metro TV Lampung.